Ketua ASN Provinsi Papua Heri Aso mengatakan sesuai arahan penjabat gubernur Papua, Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong, kepada media untuk dipublikasikan. Keberadaan Eselon 2 dan Eselon 3, pejabat Eselon 2 dan 3 diinstruksikan agar tidak meninggalkan tugas di tempat kerja mereka. Kepercayaan kepada pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Penjabat gubernur menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 diberikan kepada kepala unit kerja terkait. Penunjukkan ini bukan karena alasan lain-lain, tetapi karena mereka layak dan memenuhi kebutuhan mendasar ASN. Pejabat Eselon 2 akan diangkat melalui mekanisme lelang jabatan yang sesuai. Penekanan pada kinerja Penjabat gubernur menekankan pentingnya menunjukkan kinerja yang baik bagi semua ASN. Pengelolaan APBD penjabat gubernur menggarisbawahi bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan hal yang krusial. Keseimbangan hak dan kewajiban ASN ASN diingatkan mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka. Kondisi rumah sakit Penjabat gubernur mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi rumah sakit di Papua, terutama terkait manajemen yang tidak berjalan dengan baik dan keamanan yang tidak terjamin. Daya serap anggaran Penjabat gubernur menyoroti masalah daya serap anggaran yang masih perlu ditingkatkan. Beban Provinsi Induk Ditekankan bahwa anggaran Provinsi Induk harus terbagi secara adil dengan Provinsi baru. Kepemimpinan amanah PJ gubernur menegaskan pentingnya memiliki pemimpin yang amanah sampai ada gubernur definitif. Netralitas ASN dalam pemilu kada ASN diingatkan untuk bersikap netral dalam pemilu kada, dengan konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Pengunduran diri ASN ASN yang berkeinginan maju dalam pemilu kada diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Kunjungan ke Kayo Pulau Penjabat gubernur meminta laporan terkait masalah stunting di wilayah tersebut. Pendataan aset Penjabat gubernur meminta pendataan aset yang detail dan rincin serta harus segera dilakukan. Mengenai kapal Papua I, penjabat gubernur menginstruksikan agar kapal tersebut diperbaiki atau dijual di Surabaya. Aset-aset yang terbakar dan tidak berguna diminta untuk dihapus atau ditarik dari mantan pejabat dengan cara yang baik. Penjabat gubernur menegaskan bahwa aset yang hilang harus dipertanggungjawabkan, karena pengelolaan aset akan diawasi oleh negara. Penjabat gubernur menyampaikan bahwa data aset yang ada saat ini belum lengkap dan perlu diperbaiki. Demikian arahan yang disampaikan oleh penjabat gubernur Papua, yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan ASN di Provinsi Papua. Heri Aso, Ketua ASN Provinsi Papua yang juga sebagai seorang aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri, telah mendengar, merespon, dengan menggantikan PJ Gubernur Papua sebelumnya, dengan PJ Gubernur Papua yang baru yakni, Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong. Masuknya Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong, sebagai PJ Gubernur Papua, sejak dilantik hingga hari ini, beliau telah menunjukkan sebuah kedekatan dengan ASN di Provinsi Papua untuk bersama-sama mensukseskan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun dengan mengelar upacara di Stadion Mandala Jayapura. Setelah upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tersebut, selanjutnya penjabat gubernur melakukan rapat tatap muka dengan ribuan ASN di Provinsi Papua yang digelar pada Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 di Gedung Sasanakrida Provinsi Papua. Untuk itu, selaku Ketua ASN Provinsi Papua Heri Aso sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas penunjukan terhadap Majen TNI Purnawirawan Ramses Limbong untuk menjadi PJ Gubernur Papua. Kami dari ASN Provinsi Papua menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dalam negeri karena negara sudah menerima aspirasi kami, ASN Provinsi Papua, pada akhirnya proses untuk pelantikan pejabat gubernur baru dari pejabat yang lama mengakhiri dengan penyebutan pejabat gubernur baru, Pak Ramses Limbong. Dia turun. Setelah dia turun, kami melihat situasi hari ini, baru hanya beberapa hari saja. Beliau turun langsung ditangani hari hut kendegaraan 17 Agustus dengan begitu suasananya gembira sekali. Hari ini adalah merupakan hari yang kedua program kerja daripada PJ Gubernur Papua, Pak Ramses Limbong. Setelah apel pagi, habis itu beliau mengambil menempatkan diri dengan seluruh ASN Provinsi Papua, sekitar 6.000 pegawai yang tadi, lakukan pendekatan evaluasi arhan dari Pak PJ kepada seluruh ASN dengan begitu baik. Sehingga tanggapan harapan gemasan kita ASN Papua hari ini merupakan salah satu kita merasa menerima dan membangkitkan semangat baru, gemasan baru, bahagia dengan kehadiran PJ yang baru untuk kami yang kami nikmati hari ini. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Provinsi Papua, Pak Ramses Limbong. Beliau adalah salah satu yang menjawab harapan daripada kami di masyarakat Papua, lebih khusus kepada ASN Provinsi Papua. Selama ini situasi lagi kita berduka. Saya secara pribadi, selaku ketua solidaritas ASN Provinsi Papua, bersama masyarakat Provinsi Papua, menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada Pak PJ. Beliau adalah melakukan salah satu perubahan-perubahan, hanya baru saja itu satu gemasan yang kita melihat, perubahan yang kita melihat secara cepat, pasti saja mungkin ke depan ini beliau akan melakukan perubahan secara sedifikan. Terima kasih Pak PJ, dan juga sekali lagi kami pesan kepada teman-teman seluruh ASN Provinsi Papua, harap untuk kita akan dukung, bersatu, berganet tangan, untuk kita akan dukung kepada Pak PJ yang baru. Dengan bersama dalam proses perubahan, evaluasi, perbaikan sistem pemerintahan yang selama ini dia akan rusak, tidak berjalan baik, mandi kami akan sama-sama ASN Provinsi Papua, bersama masyarakat untuk kita harus dukung beliau, Pak PJ baru. Kami setiap pribadi melihat bahwa Pak PJ baru punya semangat yang begitu luar biasa, dan kami senang, kami ASN senang, dan juga semua masyarakat senang. Ini mungkin yang mungkin momennya untuk kita harus bersatu, untuk akan menopang, untuk proses untuk masuk ke Gubernur Definitif, mungkin beliau ini kita akan dorong untuk mengaltarkan dengan proses ini dengan secara aman, nyaman, dan kondusif. Itu saja yang kami dapat sampaikan kepada seluruh ASN Provinsi Papua, dan juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua. Saya Frederick Wader, selaku Sekretaris Solidaritas ASN Provinsi Papua, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang terhormat, karena beliau sangat merespon sekali beberapa persoalan ASN Provinsi Papua yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam beberapa kali demonstrasi pegawai sampai pada lima jilid. Sehingga pada jilid yang kelima, kami melakukan demonstrasi dan semua aksi protes yang kami sudah lakukan, kami sudah berikan baik lewat media, kami sudah sampaikan, dan Bapak Presiden Jokowi sudah menjawab itu lewat Menteri Dalam Negeri. Sehingga pada hari ini, sudah terjadi pergantian penjabat gubernur dari Rituan Rumah Sukun ke Majen TNI Purna Wirawan Bapak Ramses Limbong. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang sudah menjawab aspirasi kami, dan kami percaya bahwa dengan kehadiran Bapak PJ Gubernur yang baru, Bapak Majen Purna Wirawan TNI Ramses Limbong, akan membawa sebuah perubahan bagi ASEAN Provinsi Papua. Dalam hal ini, ada beberapa catatan yang kami harapkan segera harus divaluasi, yaitu pertama, terkait pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua per 15 Maret 2024. Karena menurut kami, itu adalah akar daripada persoalan ini. Karena menurut kami, dalam pengamatan kami, dan yang selama ini terjadi adalah sebuah dinasti kecil-kecil yang dibangun. Di dalam proses pelantikan itu, sangat syarat sekali dengan nepotisme. Oleh sebab itu, kami berharap dengan adanya kehadiran Bapak Penjabat Gubernur yang baru, Bapak Ramses Limbong, harus memberikan sebuah perubahan yang cepat dan perlu ada evaluasi. Evaluasi secepatnya, terutama kepada Biro Ortal, yang selama ini menyelinggarakan proses pelantikan yang disusun secara sepihak, dan tidak sangat sekali tidak prosedural menurut aturan kepegawaian. Oleh sebab itu, kami berharap sekali dengan kehadiran Bapak PJ Gubernur yang baru, Bapak Ramses Limbong, akan merubah sistem birokrasi yang pada hari ini sangat sedikit kacau. Sehingga menjadi harapan kami bahwa ada sebuah perubahan dalam pemerintahan Provinsi Papua, menjadi yang lebih baik. Dan kami berharap ketika Bapak PJ Gubernur yang baru, masa jabatannya berakhir, akan meninggalkan sebuah kesan yang baik bagi kami. Dan kami seluruh ASEAN Provinsi Papua, kami sepakat dan kami sangat apresiasi dengan sebuah kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur yang baru, di mana beberapa kegiatan yang sudah berjalan pada awal seminggu yang lalu, sampai pada tadi pagi, setelah apel, kemudian beliau buka ruang audiens dengan pegawai untuk menanyakan secara langsung persoalan-persoalan dihadapi oleh pegawai. Dan kami sangat berterima kasih. Kami berharap kehadiran Bapak membawa perubahan bagi kami ASEAN Provinsi Papua. Dan tolong sekali, paling utama evaluasi pelantikan per 15 Maret 2024, dan perlu ada pengawalan ketat, sehingga ke depan terjadi pelantikan Eselon 2, dan juga Eselon 3 dan Eselon 4, itu harus sangat sekali untuk diawasi. Karena kami khawatirkan ketika terjadi pelantikan Eselon 2, kemudian Eselon 3 dan Eselon 4, itu akan, di dalamnya akan terjadi juga dinasti-dinasti kecil-kecilan, atau ada tikungan-tikungan di jalan yang tidak sesuai dengan harapan kami, di mana ada titipan-titipan, di mana juga ada pegawai yang mungkin saja hubungan kedekatan dengan pejabat-pejabat tertentu, dia punya golongan atau pangkat belum memenuhi syarat, masa kerja yang belum memenuhi syarat, kemudian karena kedekatan tertentu, dia ditunjuk atau diangkat, diangkat, kemudian juga jangan sampai ada orang dari luar, pegawai dari luar yang dibawa untuk dilantik ke dalam, seperti beberapa waktu yang lalu. Ini perlu sekali harus dijaga, supaya tidak boleh ada Eselon dari luar Provinsi Papua yang dibawa masuk untuk dia mengisi jabatan-jabatan di dalam. Karena di dalam Provinsi Papua ini sendiri, banyak Eselon yang sudah membangun karir dari nol sampai pada tingkat yang sangat tinggi, dia berharap bahwa dia akan terus berkembang, tetapi ketika ada orang dari luar masuk mengisi jabatan-jabatan itu, maka terjadilah kekacauan seperti yang sekarang terjadi. Kami akan mendukung sepenuhnya, seluruh rahasia kami mendukung sepenuhnya program-program yang sekarang lagi dijalankan oleh Bapak PJ Gubernur yang baru. Dan kami minta kalau boleh, segera mengavaluasi kembali dan membatalkan pelantikan per 15 Maret 2024 yang kami melihat itu sebagai sebuah proses yang dilakukan yang syarat sekali dengan nepotisme. Semoga ke depannya, di dalam kepemimpinan Bapak Penjakobat Gubernur Papua yang sekarang, dapat menjawab keluh kesa ASN Provinsi Papua selama ini, tapi juga kerinduan masyarakat Papua untuk kemajuan, kemajuan di Papua ke depannya. Arahan BG Gubernur Papua kepada seluruh ASN, tempat di Sesana Keriput. Terima kasih telah menonton!